Intro Namaku Mutiara Nama pemberian asli dari bapakku sang mantan veteran Ia bercita-cita agar aku menjadi mutiara bagi orang banyak Dan mungkin benar adanya Sekarang aku memilih dan mencintai pekerjaanku Menjadi guru di sebuah desa yang sangat jauh dari tempat tinggalku Nunjau di ujung langit yang mungkin tak tercatat pada pinggir peta Aku lahir di sebuah kota yang tak begitu ramai Dengan hingar-bingar kesibukan hidup Bahkan nyaris barang kapitalis tak terlihat Aku bangga dilahirkan di kota ini Bahkan aku lebih bangga lagi Lahir menjadi anak pulau Dengan gunungnya yang tinggi Menjulang perkasa Menancap pada celah-celah langit Rinjani namanya Hidup adalah sebuah pilihan Dan aku harus menentukan hidupku Buat diriku Untuk mencintai anak-anak muridku dan profesiku Terima kasih pak Kau telah memberi semangat hidup Dan cita-cita Yang telah membuat langkahku menjadi ringan Demi negeri ini Yang telah diperjuangkan Dan dikorbankan Dengan darah dan air mata Selamat pagi ibu guru Selamat pagi anak-anak Loh kenapa kalian menunggu ibu disini? Ibu kan punya sepeda Untuk berangkat ke sekolah Ibu guru pasti bisa datang tepat waktu Ya? Ya Ayo anak-anak kita berangkat Ayo 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 Kamu sekarang Semakin hari semakin banyak yang datang Ya bu guru Sekarang teman-teman mau sekolah lagi Dia ingin jadi seperti ibu guru katanya Ya sudah Sekarang Kamu bunyikan bel Hari ini kan hari Senin Kita akan upacara bendera Kamu yang jadi pemimpinnya ya Ya bu Pancasila 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 Satu Satu Ketuhanan yang maha asa Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Tiga Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Empat Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Hari ini kita akan mempelajari IPS IPS itu adalah ilmu pengetahuan sosial Di IPS ini kita akan mempelajari Indonesia dengan beribu-ribu pulau Indonesia itu nama negara kita Dengan lambangnya yaitu Garuda Pancasila Sebentar ya anak-anak Ibu guru mau pindah ke kelas dua dulu Ya Selamat pagi anak-anak Selamat pagi ibu guru Ya anak-anak Untuk hari ini kelas dua Akan mempelajari Cara berhitung Nah sekarang ibu minta kalian mengeluarkan alat bantu hitungnya Yang ibu guru suruh bawa kemarin ya Ya Nah sementara kalian mencari alat bantu hitungnya Ibu guru pindah ke kelas satu dulu ya Ya Nah anak-anak yang kelas satu Hari ini kita akan mempelajari cara membaca Kita belajar membaca dengan cara menyebut abjad-abjad Nah yang pertama kita menyebut huruf A Yang kedua huruf B Dan yang ketiga huruf C Ya pintar anak-anak Begitu ya Selamat pagi ibu guru Selamat pagi juga Nusa Bro kamu kok sendiri sih disini Ibu guru kan sudah bilang Tunggu ibu guru di sekolah saja ya nak eh Bu guru bu guru Ya ada apa? Indonesia itu dimana sih? Nusa Indonesia itu yang negara ini Tempat yang kau tinggal ini namanya Indonesia Tanah yang kau injak itu Indonesia Pulau yang kita tempati sekarang ini Merupakan bagian dari pulaunya Indonesia Ya Kalau Aceh dimana bu? Kalau Aceh itu merupakan salah satu provinsi dari Indonesia Jadi merupakan bagian dari Indonesia juga Kalau yang ujung sana tempatnya Itu di Sabang sana tempatnya Di ujung mana bu guru? Aduh Nusa maaf ya Nanti saja ibu guru terangkan ya Sekarang kita ke sekolah dulu Teman-temanmu pasti sudah menunggu Ya Yuk Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Ibu guru Anak-anak Ibu akan menerangkan Bahwa Setiap Anak-anak miskin Dan terlantar Yang ada di negara kita ini Indonesia Di dalam undang-undang sudah dijamin Bahwa Mereka akan dipelihara oleh negara Jadi anak-anak Begitulah kesimpulan kita siang ini ya Semoga ibu guru tidak membosankan kalian Selamat pagi Ibu Oh iya Pak Pos Ini ada surat untuk ibu dari kota Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anak-anak Dan silakan kalian pulang Ayo pulang anak-anak Ibu guru Tentu dong sayang Ibu guru pasti kembali Untuk mengajar kalian Ibu guru Ibu guru saja yang duluan pulang Kami akan mengiringi dari belakang Baiklah Kalau begitu Ayo kita pulang Terima kasih Ibu Ursa, kok kamu masih di sini? Teman-temanmu kan sudah pada pulang semua Saya akan antar ibu guru sampai naik sampan Gitu Ya udahlah, tunggu ibu guru ganti pakaian dulu ya Terima kasih telah menonton! 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 Permohonan saya Saya mohon Supaya kamu mau menjadi Seorang pendidik Negara kita Sangat memerlukan seorang pendidik Dalam suasananya Yang Dilanda krisis Krisis moral Krisis ekonomi Krisis kepercayaan Banyak Warga negara kita Yang belum bisa Baca tulis Apalagi Reformasi datang Kita harapkan Adanya perbaikan Keadaan negeri ini Tapi dalam penyataannya Malah Kebobrokan yang kita temukan Satu Satu daerah Mau melepaskan diri dari NKRI Negara kesatuan Republik Indonesia Yang sudah diperjuangkan oleh Pahlawan Para pahlawan kita Dengan Darah dan air mata Mudah-mudahan Harapanku ini bisa Kepenuhi Kira-kira bagaimana menurut kami Saya juga ingin pak Saya juga sadar Bahwa Untuk Ikut membangun bangsa ini Tidak saja dengan melakukan Yang sudah diperjuangkan oleh NKRI Yang sudah diperjuangkan oleh NKRI Yang sudah diperjuangkan oleh NKRI Ibu Ibu mana pak Ibumu sedang ambil makanan di rumah Sebentar lagi dia akan kembali Terus bagaimana keadaan anak-anak muridmu dan masyarakat Di tempat tugasmu Di ujung langit sana Sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik dibandingkan 3 bulan yang lalu Ketika saya baru datang ke tempat itu Pada waktu itu sebetulnya anak-anak sudah tidak mau sekolah lagi pak Mereka lebih senang bermain di pantai Di laut Di alam bebas pak Dan dengan itu mereka sangat asik dan senang sekali pak Saya berhasil mengajak mereka kembali ke bangku sekolah Di samping itu juga Saya benar-benar menerapkan kepercayaan Karena saya yakin pak Apabila seorang anak dibesarkan dengan kepercayaan Maka ia akan berusaha memegang kepercayaan itu Sedangkan jika seorang anak dibesarkan dengan cacian dan makian Maka ia akan belajar untuk memaki Dan lain lagi apabila seorang anak dibesarkan dengan celahan pak Maka ia akan menjadi minder Di samping itu juga pak Lingkungan sangat sensitif dalam mempengaruhi perkembangan jiwa mereka pak Apa yang orang-orang sekelilingnya lakukan Maka mereka akan mencoba menirunya Karena itulah pak Pada umur-umur sekarang ini Penerapan nilai-nilai itu sangat penting Nah Banyak orang yang menjadi pengajar Bukan sebagai guru Tapi hanya sebagai buruh ajar Mereka semata-mata Mencari pekerjaan bukan sebuah profesi Nah Jika kita melakukan pekerjaan dengan cinta Maka kita Akan menikmati pekerjaan itu Dengan sebenar-benarnya cinta Iya pak Karena itu juga lah pak Saya tidak menolak keinginan bapak yang menyuruh saya menjadi guru Karena saya juga mencintai negeri ini pak Saya tahu bahwa anak-anak ini adalah harapan dan masa depan bagi negeri ini Memilih menjadi guru pak Saya ingin anak didik saya bisa melihat masa depan dan kehidupan yang lebih cerah pak Iya ya Harapanku sama Mudah-mudahan Harapan kini terwujud Dan kau berhasil menjadi seorang guru yang profesional Iya pak Pengindinya sudah keadaan sekolah kami Dulu pernah ada guru yang mengajar disini Namun dia sudah pindah Tidak kerasan ini akibat anaknya tidak mau sekolah disini Jadi pada kesempatan ini kami mohon kepada ibu guru Untuk bersedia mengajar anak cucu kami ini Sebagai generasi penerus masa depan Yang bisa menamatkan pendidikan dasar 9 tahun Iya tentu pak Tidak melaut pak Angin kencang disertai badai Nelayan satupun tidak ada yang turun ke laut Lagi pula tangkapan mereka saat ini tidak seberapa Saya tidak mengerti Entah mengapa ini terjadi Apa warga kampung sini sering melakukan pengeboman ikan pak? Oh tidak Tidak Cuma sering saya melihat kapal-kapal besar melintas disini Yang tidak berbendera merah putih Yang mungkin mereka menangkap ikan Dan mungkin juga mereka mengebomnya Oh iya Kalau anak-anak ujung langit suka bermain dimana ya pak? Oh itu Itu disana Disana Baru saja mereka membantu para nelayan disini Menaikkan sampan Dan mereka ya dapat sekedar satu ekor dua ekor ikan buat upahnya Oh nanti dulu Mbak ini siapa? Saya Nama saya Mutiara pak Ya saya ditugaskan oleh pemerintah menjadi guru SD di kampung ini pak Oh bu guru jadinya Terima kasih Terima kasih bu guru Saya ingin mengatakan Tolong Ajari Anak-anak kami Cucu-cucu kami Di desa terpencil ini Agar mereka bisa Baca dan bisa tulis Agar tidak buta huruf Seperti saya ini Ya pak Semoga Semoga Kita sama-sama berjuang ya pak ya Iya Mari pak Saya permisi dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih pak SMA SMA KTI dan 30 Kepala SMA KBI Yang terpilih sebagai peserta program pertukaran ini Program ini bertujuan membuka Sedang mendengarkan radio ya Dek Boleh enggak saya bicara dengan teman-teman Boleh Tolong dipanggilkan ya KTI dan 5 provinsi KBI Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Bodewi menunturkan program ini khusus untuk SMA karena sifatnya rintisan Diharapkan Kepala Sekolah yang berasal dari KBI selain membimbing satu sekolah Juga membina sekolah di sekitarnya Begitu juga yang dapat dari timur ke barat Halo adik-adik Nama saya Mutiara Boleh enggak saya bermain dengan kalian? Begini loh adik-adik Saya mencari ikan dari tadi Tapi tidak satu pun saya dapatkan Bagaimana ya caranya? Mau enggak kalian mengajari saya bagaimana menangkap ikan? Mau mada ya Apa itu mada? Mau menangkap ikan Oh iya Kalau mau mada Ya nanti sore Soalnya nanti sore itu airnya akan surut Oh begitu ya Kalau gitu gimana? Sementara menunggu airnya surut Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Begini saja Saya punya ide Bagaimana kalau sementara menunggu Kita cerita-cerita Oke? Oke Sekali lagi dong Oke? Oke Begini ya adik-adik Pertama saya mau bertanya dulu sama kalian Kalian sudah pada sekolah belum? Tidak Loh Loh Kok belum sekolah? Kenapa kalian belum sekolah? Kita tidak punya guru Dulu pernah ada Tapi sekarang pak guru itu Sudah tidak kesini lagi Katanya jauh Lagi pula dia sering memukul kami Oh begitu ya Kalau begitu saya perkenalkan diri dulu ya Kalian kan sudah tahu nama saya Saya ini guru yang ditempatkan oleh pemerintah Untuk mengajar di SD Yang ada di kampung ini Jadi saya Mulai besok Akan mengajar di SD yang ada di ujung langit ini Kalian mau diajari saya? Mau Kalau begitu Bagaimana kalau kita besok ketemu di sekolah? Kalian pasti ke sekolah kan? Iya nak? Iya Terima kasih Anak-anakku yang tercinta Seperti kalian ketahui Indonesia itu adalah negara yang sangat luas Pulaunya jumlahnya beribu-ribu dan berjajar Dari Sabang sampai Merauke Kalian lihat anak-anak? Iya bu guru Nah Indonesia ini Mempunyai lautan yang sangat luas Dengan kekayaan alam yang sangat banyak Bagaimana kita bisa mengelolanya Diperlukan manusia-manusia Indonesia yang pintar Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa menggali Sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia Satu-satunya cara anak-anak yaitu dengan cara sekolah Anak-anak perempuan maupun anak laki-laki Mempunyai hak yang sama atas pendidikan Pendidikan itu tidak mengenal ras, suku, agama, jenis kelamin maupun kepercayaan Semua mempunyai hak yang sama atas nama pendidikan Nah sekarang ibu guru mau bertanya Kalian tahu tidak hak-hak kalian sebagai anak-anak? Bagaimana ibu guru? Nah kalau begitu biar ibu guru terangkan Kalian sebagai anak-anak mempunyai hak-hak dasar Yang pertama yaitu hak hidup Maksudnya adalah Kalian berhak untuk hidup di atas muka bumi ini Yang kedua adalah hak tumbuh kembang Maksudnya kalian mempunyai hak untuk memperoleh makanan yang baik Memperoleh gizi yang baik Bermain-main dan memperoleh pendidikan Yang ketiga yaitu hak perlindungan Maksudnya adalah Kalian mempunyai hak untuk dilindungi dari segala macam ancaman Baik bentuknya fisik maupun psikologi Dan yang keempat adalah hak partisipasi Maksudnya adalah Kalian berhak untuk mengumumkakan pendapat Di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat Nah sekarang kalian mengerti ya anak-anak? Mengerti ibu guru Anak-anak kali ini ibu guru akan menerangkan pelajaran muatan lokal Tidak seperti biasanya Karena kali ini ibu membawa teman kalian Yang sudah memakai pakaian adat suku Sasak Yang bernama Lambung Ya seperti kita ketahui Indonesia ini terdiri dari banyak sekali daerah Dan setiap daerah memiliki budaya dan ciri khas masing-masing Nah daerah yang kita tempati ini bernama NTB Atau Nusa Tenggara Barat Nah NTB ini terdiri dari dua pulau besar Yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa Nah di Pulau Lombok ini Sebagian besar ditempati oleh suku Sasak Sedangkan di Pulau Sumbawa ada dua suku Yaitu Samawa dan Bojo NTB ini terdiri dari enam kabupaten Yaitu Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Bima dan Dompu Dan ibu kota provinsinya bernama Mataram Apa kalian mengerti anak-anak? Mengerti Bung-Bung Saya sangat senang sekali memberangkannya Sering sekali kau menyesakkan kakunku Saya bangga punya anak seperti ini Paling tidak kau telah mampu merealisasikan idean semua bapak Terima kasih nak Ayo nak Ceritakan saya bagaimana selanjutnya Dengan terpilihnya Haji Lalu Srinathus Sebagai pola daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Barat Diharapkan terjadi perubahan mendasar pada masyarakat Nusa Tenggara Barat Masyarakat Nusa Tenggara Barat sudah saatnya harus berbenah dalam segera bidang pembangunan Diharapkan juga kepala daerah bisa mengurangi tingkat pengangguran di wilayah ini Yang sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Barat pergi menjadi tenaga kerja ke negara lain Sementara persoalan terus terjadi pada tenaga kerja kita yang berada di luar negeri Tenggara Barat Mana ibu guru? Ayah tidak tahu Katanya kemarin tahu Iya iya Tapi soal ibu guru Bapak enggak tahu Mana ibu guru? Tenggara Barat Nusa sering menemani saya ke pulau yang kecil paling akhir di ujung langit Lalu kemudian kami akan melihat lautan yang luas dan tak bertepi Nusa adalah anak yang paling cerdas menurut saya Rasa ingin tahunya sangat besar Dan ia paling menonjol di antara teman-temannya Ibu guru, Malaysia itu di mana? Malaysia itu di sebelah sana Nusa Di ujung barat sana, dekat Pulau Sumatera Kenapa banyak orang ke sana, Bu? Saya tidak tahu, Nusa Ibu guru harus tahu semuanya Ya, karena di sana katanya banyak lapangan pekerjaan Apa di sini tidak ada lapangan pekerjaan, Bu? Nusa, suatu saat kamu pasti akan tahu juga Kenapa? Kenapa tidak sekarang? Nusa, sekarang kita lihat saja Lautan luas yang tak bertepi Samudera yang luas dan ganas Angin dan langit Ombak dan badai Pernah, Pak Suatu hari, sepulang dari sekolah Saya dengan Nusa dan beberapa temannya Menolong orang yang mau bunuh diri, Pak Ia mau bunuh diri karenanya stres, Pak Ia stres karena suatu di Malaysia Dia mau mengirimkan uang kepada anak dan istrinya Melalui bosnya Tetapi, ketika sampai di sini Ternyata uang itu tidak ada yang sampai, Pak Kepada anak dan istrinya Terima kasih telah menonton! Masih ada, Pak Pernah ada suatu peristiwa memilukan terjadi pada warga kampung Ujung Langit Ibu Guru! Ibu Guru! Ibu Guru! Ya, terus bentar Ada apa? Suami saya, Bu Kenapa suamimu? Suami saya kena malaria Sudah tiga hari Ayo obat di dia, Ibu Guru Loh, kenapa tidak dibawa ke puskesmas saja? Saya tidak punya uang Apalagi, puskesmas jauh, Bu, dari sini Ya sudah, ayo kita ke sana Kita bawa ke puskesmas Biar nanti saya yang bayari Suami mau meninggal Meninggal Lepuk tangan, Suami Saya meninggal Lepuk tangan Tunggu selamat menikmati 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 selamat menikmati